Intro Ya gimana pun juga Makasih ya kamu udah ngobatin luka aku Iya sama-sama Itu kan ada kewajiban kita Buat saling tolong-menolong sama manusia Yaudah Lanca dulu Kak Fatih minta tolong kalian Anterin Kak Chelsea ke rumah Cingrika ya Iya ya ya Iya Ingat Kak Fatih mitip jagain Kak Chelsea baik-baik Yaudah kalau gitu aku pamit dulu ya Sekali lagi makasih buat semuanya Sama-sama hati-hati ya Yaudah Kak kalau gitu kita pergi dulu Assalamualaikum Kak Chelsea Mbak B denger dari warga namenya Barah Dan kata warga juga ilmunya lebih sakti dari ilmu sancakan dan deli kipas Astaghfirullahaladzim Iya Beh, Fatih juga tadi sempet denger dari Chelsea Tapi lo baik-baik aja kan di Mari? Alhamdulillah Beh, Fatih baik-baik aja kok Alhamdulillah, Babih lega dengernya ya Lo udah gak dendam lagi ya sama Ryan? Iya Beh, Fatih malum kok Kenapa Ryan bersikap kayak gitu ke Fatih? Fatih Babih dengernya lega Dudung mau pancak kemana? Kagak keliatan Tadi Fatih minta tolong mereka buat ngeterin Chelsea Beh Karena kondisi kampung kan belum aman Babih persenamalu Fatih Jaga dan didik dudung mau pancak Kasian mereka anak yatim Babih pernah ngerasain Bagaimana yang kagak punya orang tua Dulu waktu Babih masih kecil Orang tua Babih meninggal Untung Babih masih punya abang Yang selalu jagain Babih Jadi Babih minta Lo harus bisa jadi abang buat mereka berdua Iya Beh Semoga aja Fatih bisa jaga amanah Buat jagain mereka seperti Ade Fatih sendiri Babih yakin lo pasti bisa Fatih Sekarang kita kudus siap-siap latihan Babih mau lo latihan jurus tanpa bayangan tingkat 3 Dari total jurus 5 tingkatan Pan lo baru nguasain 2 jurus Baik Beh Ikut Babih Makasih ya kamu udah mau nganterin aku pulang Mil Kamu gak usah ngucapin terima kasih Itu udah tugas laki-laki kok Buat jagain perempuan Karena aku gak mau kalo sampe terjadi apa-apa sama kamu Makanya aku anterin kamu pulang Mil Kamu percaya sama aku gak? Kalo aku pasti bakalan bisa jagain kamu Dari ancaman anak buah guru singa itu Dan gak kayak Fatih Ya hanya bikin kamu tuh Hampir celaka Aku pergi bukan karena Fatih yang minta Tapi karena emang aku pengen nganterin makanan untuk dia Kamu kenapa sih selalu perhatian terus sama dia? Kamu tau gak? Fatih itu selalu aja bikin masalah Contohnya Babe Agi Babe Agi tuh hampir celaka gara-gara Fatih Tapi selalu aja orang tuh banyak yang ngebelain dia Dan aku sendiri Yang bakalan usir anak buah guru singa itu dari kampung Jawara